Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirnya diberhentikan dari tugas-tugas struktural Jabatan Gembala atau Ketua Badan Pengurus Jumaat Bethesda di Kota Jayapura Minggu 27 Februari 2022 yang lalu. Ketua Klasis GKII Kota Jayapura Pendeta Reinhard Jafray Berhitu menjelaskan emeritus berkaitan dengan batas usia seseorang dalam jabatan struktural gereja Kemainjil Indonesia. Pendeta Weli Wenggang sendiri telah memasuki usia ke-74 tahun pada 23 Februari lalu. Jadi emeritus itu adalah seseorang yang telah memasuki usia emeritus yaitu usia 65-70 tahun ke atas. Dan Bapak Pendeta Weli Wenggang memasuki usia itu karena beliau memasuki usia 74 tahun. Sehingga sebagai gereja legalitas untuk melakukan emeritus yaitu kita mendemisioner Bapak Pendeta Wenggang dari SK yang pernah kita keluarkan dalam jabatan keimpinan beliau sebagai ketua gereja Kemainjil Indonesia Jumaat Bethesda. Karena usia itulah maka harus ada pergantian. Dalam aturan gereja Kemainjil Indonesia para gembala diberikan kewenangan memimpin suatu Jumaat selama satu periode atau lima tahun. Kepemimpinannya bisa dilanjutkan di Jumaat yang sama atas permintaan Jumaat tersebut seperti Pendeta Weli Wenggang yang menghabiskan hampir separuh hidupnya selama 33 tahun bersama para Jumaat Bethesda Abepura di Kota. Dan juga dalam sistem kemimpinan gereja kami itu setiap lima tahun satu periode. Jadi setiap periode itu ada pergeseran-pergeseran yang berhubungan dengan jabatan pelayanan. Itu yang disebut dengan emeritus. Sehingga Bapak Pendeta Wenggang secara emeritus jabatan struktural itu sudah selesai. Tetapi jabatan fungsional beliau sebagai pendeta itu tetap berjalan. Dan kita tempatkan beliau di Jumaat di sini sebagai pendeta senior untuk membantu dan mentoring pendeta-pendeta yang ada di tempat ini. Pendeta Weli Wenggang ditempatkan kembali di Jumaat Bethesda Abepura sebagai pendeta senior untuk mengawasi tugas para pendeta dan pekerja gereja. Sebagai gantinya, pendeta Jeanne Tengker dinobatkan menjadi Gembala Jumaat Bethesda yang baru periode 2022-2027. Sebenarnya tidak sangka kalau saya yang akan meneruskan tongkat Estafet itu yang diberikan oleh Tuhan melalui klasis sebagai pimpinan kami dari Gereja Kemain Indonesia, klasis Kota Jayapura. Dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan sehingga saya hari ini tepatan 2027 Februari 2022 ditabiskan untuk menjadi Gembala yang baru. Dan saya bersyukur memang tidak segampang yang kita pikir untuk menjadi seorang Gembala, untuk mengembalakan domba-domba yang ada di Jumaat yang begitu banyak. Tapi ya puji Tuhan saya percaya bahwa 33 tahun saya mendampingi Gembala saya, Bapak Pendeta Weli Wengkang yang di usia emeritus hari ini melayani 33 tahun di Jumaat Bethesda di sini. Saya banyak belajar dari kehidupannya. Meski baru ditempatkan sebagai Gembala Jumaat, namun kehidupan berjumaat di Bethesda bukan hal baru bagi Pendeta Jiane Tengker. Pendeta Jiane telah menjalani hidup berjumaat di Bethesda sejak tahun 1989 bersama Pendeta Weli Wengkang yang adalah suaminya dan seorang putri mereka. Pendeta Jiane mengaku senang karena bisa ditempatkan di dalam lingkaran jumaat yang sudah menjadi seperti keluarganya sendiri. Hubungan kami dengan jumaat dalam pelayanan tidak hanya untuk membangun rohani, tetapi bagaimana kami membangun kehidupan menjadi satu keluarga di dalam anggota jumaat yang ada. Kami tidak membeda-bedakan mereka, kami semua merangkul mereka, dari manapun mereka, dari daerah pedalaman, dari kota, kami selalu satu di dalam membangun hubungan ini. Dan luar biasa kami sangat diberkati melalui kehidupan jumaat ini. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang tua, bapak, ibu yang ada di dalam jumaat ini. Dan puji Tuhan karena hati kami semua satu, walaupun ada suka-duka, tapi bagaimana kami tetap menyatu di dalam kehidupan, membangun hubungan dengan jumaat yang ada kami sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Bayangkan 33 tahun tidak pernah pindah untuk pelayanan. Prosesi emeritus sekaligus penobatan gembala gereja yang baru berlangsung hikmat disaksikan seluruh anggota jumaat Betesda Abipura. Terima kasih.